assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel laras elektronik semoga kabar teman-teman semua ya tetap sehat walafiat ya dan riskinya tetap lancar sukun-sukur makin lancar dan barokah pada kesempatan kali ini laras elektronik akan sharing bro memasang LED ya memasang LED agar jarum ini nyala seperti awal video tadi ini ini LCD nya sudah saya lepas tadi bro jadi sekalian pasang jarum untuk sekalian pasang LED ya untuk jarumnya dibuat tutorial ini nah ini kan enggak begitu nyala bro ya kurang terang gitu dan warnanya juga putih jadi nanti akan kita buat nyala seperti di awal video tadi oke selanjutnya kita bongkar dulu bro papan speedometernya dan juga LCD nya karena ini LCD nya sudah dicopet ya ini saudaranya sudah bersih sudah dilepaskan jadi nanti lightnya akan dipasang di sini bro lightnya akan dipasang tepat di bawah jarum ya jadi menggunakan LED yang gepeng jadi LED ini ukurannya adalah 2x3x4 ya dan resistor 1K jadi ini kalau dicek nyala LED nya biru jadi proses pemasangan LED nya seperti ini bro teman-teman oke oke selamat menikmati jadi untuk posisi kaki negatif dan positif lednya seperti ini jangan kebalik bro kalau kebalik nanti lednya tidak akan menyala untuk resistornya nanti disambung ke kaki yang positif ini jadi disambung seperti ini bro ya selamat menikmati oke seperti ini bro pastikan sambungan benar ya dan tidak nyentuh ke bagian yang lain untuk wiring soketnya seperti ini bro baik nvl atau nva seperti di gambar ini ya ini kita coba sudah nyala bro jadi sudah nyala biru oke jarumnya kita pasang biar kelihatan lebih jelas ya jadi seperti ini ketika kondisi gelap bro jadi makin cool ya demikian tadi bro proses memasang led pada jarum speedometer nvl ya untuk warna lednya mungkin teman-teman bisa bereksperimen mungkin pakai led merah atau pakai led hijau gitu ya terima kasih sudah menyimak semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati